Banyak yang, sebenarnya banyak yang perlu di evaluasi dari BPH sebelumnya. Kenapa? Seharusnya kalau kita melakukan misi warna besar, BPH sebelumnya harus lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya LPJ itu harusnya tertulis. Itu kan juga bagian dari dokumen misi warna besar. Harus tertulis dengan sebegini. Sehingga program kerja ini targetnya apa. Sehingga bisa terukur gitu. Untuk BPH selanjutnya, kalau bisa LPJ lagi harus tertulis dan rinci. Misalnya ada tanggapan mengenai LPJ saudara dimisioner dari calon kita ini. Tanggapan dia sudah bagus. Yang namanya kegiatan-kegiatan itu seharusnya dipertanggungjawabkan. Sumber tanahnya dari mana, habis dana berapa. Itu harus dipertanggungjawabkan semua. Kalau macam kayak tadi kan bisa dituduh korupsi semuanya. Jadi untuk BPH baru, haruslah diperjelas sumber anggaran dan segala macam itu. Nah, untuk ikatan mahasiswa tambraw banyak kekurangan. Namun sedikit kelebihannya yaitu, padahal kelebihannya yaitu dia bisa mubus tepat waktu, tidak mengulur-mulus. Seperti beberapa orda yang lain. Jadi saya apresiasi kepengurusan Mas Tomi meskipun secara manajemen tidak begitu baik. Untuk pengurus selanjutnya, sesuai dengan visi-visi Pak Ketua ini kan. Kalau saya lihat sih Pak Ketua ini adalah orang yang berani mengambil kebijakan. Jadi, kalau memang itu sudah menjadi niat bahwa setiap pembelahan terhadap masyarakat di Tambraw, dan kita sebagai mahasiswa Tambraw, itu berarti kita seperti Yuta. Kita itu representasi dari masyarakat Tambraw, masyarakat yang ada di Kabupaten Tambraw. Jadi apapun yang kita lakukan di Malang, itu orang akan menilai masyarakat Tambraw itu seperti apa. Kalau misalnya Pak Ketua Baru ini, Pak Ketua Lama mungkin masih sedikit ya, keberakan-keberakan dia ke masyarakat sekitar. Kalau Pak Ketua Baru punya keberakan-keberakan bagus, terus bisa akrab dengan masyarakat sekitar, kemudian ketika ada masalah-masalah di daerah Pak Ketua Baru, bisa, katanya tadi diskusi-diskusi dilakukan ya, dengan sebuah elemen, mau kita bikin diskusi yang luas dengan siapa saja, dengan ikmah apa, terus Pak Ketua bahkan sampai menawarkan opsi, turun aksi. Ya, itu saya sangat apresiasi sekali. Pak Ketua. Jadi, satu pesan saya yang terakhir bahwa, kita sebagai mahasiswa Tambraw, harus kasih contoh dan teladan bahwa, mahasiswa Tambraw itu bukan mahasiswa yang cuma bisa jago kalau di dalam orta saja. Atau mahasiswa Tambraw itu yang hanya bisa jago kalau di daerah saja. tapi mahasiswa Tambraw itu mahasiswa Tambraw yang bisa jago di semua tempat, baik mau di daerah ke, mau di dalam orta ke, apalagi bisa jago di tanah jawa, seperti itu. jago ini dalam artian jago, kita kan masih sobat, jago dalam ilmu pengetahuan, jago dalam lomba-lomba, ya tidak apa-apa, itu juga jago. Lomba-lomba apa saja, tapi jangan terlalu banyak lomba sepak bola, itu sudah biasa. kalau di timur jago sepak bola, itu sudah biasa. Jadi pasal rakyat jago, pandang kita kalau kita timur sejak bola, itu sudah biasa. Jadi jago dalam hal lain, misalnya, teri-teri yang itu perlu dimunculkan. Jadi untuk pengurus baru ini, menurut saya, keripan-keripan lokal kayak tadi, yang ini itu, silabus itu perlu ditingkatkan. Selama ini kalau saya lihat kan, Tamro ini tidak pernah menunjukkan bahwa apa itu, yang khas dari Tamro itu apa. Misalnya kalau Noken Tamro, seperti apa itu? Tidak ada. Tidak ada. Makanya perlu. Perlu untuk dibuat kreativitas dari teman-teman Tamro. Mungkin kita bisa buat Noken, terus yang namanya usaha dana nanti, bukan hanya penjualan makanan. Kalau penjualan makanan, semua sudah biasa. Sudah biasa. Jadi ganti lah. Sekali-sekali penjualan Noken, penjualan apa kayak yang ke Tamro gitu. Supaya orang Jawa itu bisa lihat. Orang Jawa, orang mana saja yang ada di Malang ini bisa tahu bahwa masyarakat Tamro, pada khususnya, dan masyarakat Papua, pada umumnya itu tidak hanya jualan makanan, cuma hanya pasar makanan, tapi ada terlalu-terlain yang perlu ditunjukkan. seperti itu. Jadi untuk pengurus baru, tetap fighting semangat, tunjukkan bahwa masyarakat Amro juga bisa bahkan lebih wide daripada masyarakat yang lain. Terima kasih.